yo guys welcome back balik lagi sama gue disini dan di video kali ini sesuai judul jadi hari ini perhari ini level battle pasuknya barunya itu level 40 dan artinya gue sekarang udah bisa JS Izumo dan di video kali ini kita bakas kalian review JS Izumo yang udah cukup banyak yang minta dan request kemarin ya untuk minta review Izumo 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 ya dan sekarang gue baru nyampe level 40 jadi kita bakal review Izumo atau JS Izumo ini sekarang guys ya nah disini gue udah di login juga jadi kita langsung claim dulu ya jadi ini udah di claim guys nah disini gue udah level 40 ya nanti gue bilang bentar nih kok nge-link guys ya kita aktifkan mode gamingnya dulu ya nah disini kita claim dulu dan nanti juga kita bakalan setelah review lah ya si A10 mungkin nanti di next video dan juga apa yang baru ini A22 ya kita untuk sekarang claim dulu aja si Jumo ini oke wah banyak banget guys waduh soalnya gue nge-claimnya nggak satu-satu jadi nunggu banyak dulu baru di claim guys ya oke sudah selesai dan disini dollar gue naik jadi 280 juta dollar dan goalnya naik jadi 10.600 lumayan ya hampir 300 juta dollernya nge-claim gaming guys dan sekarang kita bakal coba review mana sih Jumainnya mana Injumo ini ya kita bakalan coba aja bawaannya ini enak atau enggak guys ya kita coba review untuk stoknya atau bawaannya dulu nanti di next video kita bakal coba full upgrade nya dengan item yang pas di heli ini guys ya nah disini kita mungkin untuk bawaan ini mainnya offline aja kali ya karena kalau online kayaknya bakalan susah guys ya tapi untuk bawaan ini si Jumo ini untuk bawaan dia punya durability di angka 283.000 ini bawaannya dan speednya di angka 14,2 note manuvernya 8,5 jaraknya 16,7 dan jangkauan sonarnya 1,13 dan untuk sistem persenjataan dia dia rata-rata kebanyakan dari us ya yang pertama dia gregelnya dari us yaitu asrock dan juga pesawatnya pasnya F35 yang mana nantinya bakalan di rework jadi lebih keren dan animasinya lebih mantul yang pasti guys ya cuman gua nggak tahu ya untuk update reward nya tuh kapan kayaknya sih di akhir Desember ini ya kayaknya di akhir Desember ini dan juga untuk bro nya disini pakai X47B dari us juga dan heliphone ini dari us24 apa rha-rha 6,3 ya dua-duanya dan untuk rdp full siram disini kali dua kali dua siram dan juga untuk keren oleh lecon ya jadi kebanyakan memang ini senjatanya tuh dari us semua biasanya nih us ini juga us heliphone us semuanya dari us kecuali lecon ya lecon dari mana nih negara apa sih nih gua nggak tahu ini negara apa ya dari dari apa namanya dari benderanya nih apa ya kasih ada yang tahu nggak ini orang ikutnya nih tapi kebanyakan mayoritas ya ini semuanya dari us ya untuk item persenya tahan gua juga nggak tahu sih emang emang belum ada sih ya pesawat dari Jepun tuh belum ada di game ini ya baru heli aja itu pun heli baru HP pun dikisah dari Jepun itu oke kita bakal coba aja nih si jesse jumu dan bentar untuk untuk seperti apa apa namanya setelah gua bilang untuk eh armamennya ini dia helenya empat ya dan dia dipisah dua-dua sama kayak apa aja ya air defense nya dia juga dua-dua dipisah-pisah dan juga auto cannonnya dia punya delapan lumayan ya oke kita langsung gas aja main di kayaknya maafin aja kali ya nah makadanya aja ya dan ijomo ini gratis kalian bisa dapetin hanya cukup cukup naikin battle pass ke level 40 ini gua butuh beberapa hari ya hampir empat harian lah ya oke kita sudah masuk kita coba test speed dulu ijomo nya ini tapi ini panjang bener sih kayaknya dia ini tapi minta deh apa landasannya kok sempit bener bener ya cok ngepas banget ya coba kita keluarkan 35 nya gimana oh di depan oke coba colornya dari belakang ya colornya dari belakang guys ini nggak bisa dideketin sih ya kalau ada mode zoom gitu enak guys ya kita bisa deketin gitu ya oke mantep ya kita test speed dulu guys ya berapa maksudnya sekalian kita keluarin aja udah 4 uc banyak bener ya dia max speednya berapa nih dia max speednya diangka 13 knot ya kalau bawaannya tadi dan juga manuvernya cukup ringan manuvernya cukup ringan untuk bawaan ini ya beda jauh kaya si VX bawaannya juga kayak gini sih pas gua nyobain si VX dulu dulu oke 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 ya belum full upgrade memang agak susah ya apalagi online ya ini online aja sekarang memang susah tapi untuk kapal nya sendiri sih menurut gue ini enak sih untuk kapal nya sendiri menurut gue ini udah ya lumayan lah ya nggak beda jauh sama CPX cuman memang kalau lihat dari durability CPX lebih tinggi dan juga kalau lihat dari sistem percana karena kayaknya lebih enak CPX sih karena CPX punya misial ya dan si jumlah ini hanya punya kontek sebenarnya selera sih kalian lebih suka yang pakai GL atau pakai misial ya kalau pakai misial berarti kalian pilih CPX kalau suka GL bisa ambil gratis kalau CPX harus beli ya waduh anjur guys dan Nizumo ini juga premium sih kalian bisa dapat tambahan gold dan dolarnya 20% ya tapi memang nggak jauh beres ini sama CPX menurut gue ya kalau dari bawaan kayak gini dan nantipun nanti ini kita coba lah ya untuk pelantaran itu oke kita udah pada banget tuh guys kalau kayak gitu juga emang buat-buat sekarang tuh kadang-kadang udah kuat tidak jago mainnya pintar nyampakil juga lagian ya memang buat sekarang aduh Sergei bisa-bisanya ya buat semakin pintar mantap 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 waduh langsung hancur anjur waduh lembek banget ya F35 ini Dura Beat ini langsung hancur kan hancur lagi belum di upgrade sih wajar ya dan kalau heli tuh nggak bisa ngisi darah guys ya FYI aja buat kalian ya heli ini nggak bisa nggak bisa ngisi darah beda sama pesawat-pesawat yang beda sama drone bomber terus strike fighter fighter tuh bisa ngisi darah kalau kita balik ke kapal yang bota lho dan itu nggak bisa nah kemampuan apa kelebihan gilat loncetnya bisa ngancurin torpedo guys ya kalau CPF nggak bisa gua kalau pakai CPF ada torpedo ngelock itu nggak bisa dihancurin harus ngehindarnya kurangnya di situ aja kelebihannya kurangannya di situ dan menurut gua ini untuk F35 ini memang bentar sih yang yang versi rework itu menurut gua keren sih itu bener-bener mirip banget sama Mario lightnya dia bisa vertical take off eh apa sih namanya vertical take off terus animasinya juga lebih GG guys beneran itu yang versi reworknya F35B itu ya karena memang di relapnya pun gitu guys ya kalau nggak salah dia si Jumoi pun di relapnya pakai F35 ya jadi bener-bener menyesuaikan dengan relap keren abis oke mantul ya oke mantul ya oke mantul guys hmm beratnya itu ya oke hmm menang guys ya sepun ada agak sengit kita dapat 1 juta damage oke tanpa upgrade sama sekali itu polosan lumayan lah ya enak guys lumayan nggak terlalu ini ya dan ini juga premium ship ya jadi kita dapat tambahan gold sama dollar 20% ditambah akun gua premium aktif maksudnya akun premium aktif jadi total 70% dapat tambahan gold sama dollar itu lumayan banget guys ya dan menurut gua menai si Jumoi ini setelah di review sih menurut gua enak sih ini nggak apa ya nggak terlalu jelek-jelek banget juga dan kalau kita lihat tadi gua kurang apa ya kurang lebih tuh mirip sama si VX ya nggak jauh beda cuman nanti memang bedanya di durability durability spec ini lebih tinggi dan juga si VX punya VCL dan si GSI cuma ini hanya punya GL jadi beda-bedanya tuh sama spec cuma di itu doang ya durability sama senjata apa senjatanya ya kalau secara garis besarnya ya kalau herring mungkin beda 1 ya kalau ini 4 kalau spec 3 ya tapi itu menurut gua nggak terlalu ini sih nggak terlalu beda jauh lah ya masih ya masih bisa dikatakan mirip-mirip gitu lah ya meskipun memang durability CPX lebih keras dibanding si apa namanya si Jumoi ini tapi ingat ini tuh premium ship ini premium ship beda sama CPX ya CPX ini bukan premium ship udah gitu kita harus beli dengan harga yang cukup mahal 28 juta sedangkan CP apa sih si Jumoi ini gratis kita bisa dapetinnya di di battle pass dan di level 40 di level terakhir itu bisa kita dapetin secara gratis tinggal claim aja kalau battle pass kalian udah nyentuh level 40 guys lumayan kapan lagi kita dapet premium ship kapal induk premium ship aduh itu kapan lagi gratis keren banget udah gitu ini helenya 4 jadi paling banyak ya dan itu GG banget sih ya dan mungkin itu aja untuk video kali ini mungkin nanti kita bakal review juga nih mengenai si A10 Thunderbolt sama ini sama A22 ya A22 dia yang baru katanya ini sakit banget gua nanya-nanya ke yang udah pernah coba ini katanya sakit banget guys ya dan mungkin nanti juga di next video kita bakal coba full upgrade nya si Jumoi ini dengan mungkin kita bakal kombinasikan helenya antara Apep Poenix dan juga Scorpio wah itu bakalan sabi bener ya dua heli legend battle pass dimasukin ke Jesse Jumoi wah itu keren guys keren keren pastinya ya itu anggap di apa ditunggu aja lah ya untuk video itu ya pokoknya pasti gua itu bakalan dua heli itu bakal digabungin di KPI Jumoi ini kita coba kolaborasikan dua heli legend yang ada di battle pass itu pastinya bakalan keren dan sabi banget ya nah guys mungkin itu aja menurut video kali ini dan gua thank you banget kemarin yang request untuk review Jesse Jumoi dan sekarang udah di review ya intinya sih ini kapal memang layak banget buat kalian perjuangin ya buat di dapetin ya dan ini kapal gratis premium ship juga kapan lagi guys ya bisa dapet kapal induk dan juga premium ship itu secara gratis apa secara gratis tinggal naikin level battle pass ke 40 nanti tinggal claim udah selesai gak bisa keluar-keluar diit ya kalau CPX udah mahal 28 juta belum upgrade lagi udah gitu bukan premium ship waduh ya jadi kalian harus siapkan dolar lebih banyak kalau ini gratis guys mantap ya dan mungkin itu aja dan gua thank you banget yang udah nonton like comment share dan subscribe juga tentunya dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya see you next time bye bye ciao 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 ya